Pemirsa tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi yang masih tinggi menjadi daya tarik bagi calon Presiden dan partai politik untuk menggunakannya demi meraih elektibilitas. Hal ini terlihat dari adanya Parpol ataupun Capres yang menggunakan narasi sebagai penerus Jokowi atau melanjutkan berbagai program yang telah ada selama masa kepemimpinan Jokowi-Dodo. Dosen komunikasi politik FISIB UB, Ferdi Firmantoro, menilai tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi yang masih tinggi menjadikan Presiden memiliki magnet dalam elektabilitas. Untuk itu, Ferdi menduga ada upaya pendekatan dari Parpol atau Capres untuk mendapatkan dukungan dari Presiden. Angka atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ini kan masih timbul. Di atas 70 persen. Hampir lembaga survei-survei kredibel kan menunjukkan itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya, kalau logika politik ini berjalan, maka siapapun yang didukung oleh Presiden Jokowi harusnya menang satu putaran. Betul nggak Pak Siti? Artinya apa? Ketika logika politik ini berjalan, artinya apa? Tentu undang-undang saja menyisyaratkan cukup menang 50 persen lebih. Sementara kalau kita menggunakan logika politik di atas saat ini, kalau kita mengacu pada tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi itu di atas 70 persen, maka siapapun yang didukung Presiden Jokowi potensinya bisa menang satu putaran. Mungkin ini yang akan diistilahnya diagregasi atau diakselerasi, karena apa? Potensi menang satu putaran bagi paslon tertentu yang didukung oleh Presiden Jokowi, barangkali ini yang akan dimaksimalkan. Karena nanti bacaan saya, kalau ini pilpresnya terjadi dua putaran, maka peta politik bisa berubah. Jadi, saya kira mungkin ada pihak-pihak tertentu yang akan berusaha, baik itu mendorong, membujuk, mengajak Presiden Jokowi, dalam tanda kutip, untuk cawe-cawe dalam berkampanye, mendukung siapa, yang barangkali dianggap sebagai bagian dari pilihannya. Ferdi melihat upaya calon Presiden untuk menang. Satu putaran membutuhkan daya ungkit yang lebih. Hal ini dilakukan salah satunya dengan upaya agar mendapat dukungan dari Presiden Jokowi Dodo.